Jika produk kosmetik berbahaya yang membanjiri Jakarta dipasok dari Cina, maka produk sejenis yang ditemukan di Jawa Timur diproduksi oleh warga kendiri. Dermaskin Care atau DSJ dibuat di ruangan kumuh dan sempit, tidak mencerminkan nama indah merek kosmetikanya. Adalah sosok pesohor yang membuat produk ilegal tersebut dicari banyak orang. Pedang Dutvia Valens secara mengejutkan muncul di Polda, Jawa Timur, Surabaya Desember 2018. Kehadiran Via Valens di ruangan penyidik terkait keterlibatannya dalam promosi produk kosmetik Dermaskin Care Beauty. Via mengakui menerima bayaran untuk kepentingan promosi produk kosmetik, namun ia tidak mengetahui jika kosmetik itu ternyata ilegal dan mengandung sat berbahaya. Sebelumnya, rekan Via sesama penyanyi dandut Nela Harisma diperiksa untuk kasus serupa. Nela yang ikut mempromosikan produk berbahaya itu menerima bayaran Rp1,5 juta hingga Rp3 juta setiap minggu. Kehadiran Via Valens dan Nela Harisma semata-mata strategi pemasaran produsen nakal untuk meyakinkan pembeli. Karina Endalestari yang ditangkap Polda, Jawa Timur awal Desember 2018 beromset Rp300 juta per bulan. Karina terbukti memproduksi serta memasarkan produk kosmetik ilegal dan palsu melalui media daring. Ratusan barang bukti produk kosmetik ternama yang dicampur sat berbahaya disita di rumah tersangka. Dalam proses penyidikan yang bersangkutan menjelaskan bahwa produksi ini industri tidak membeli izin. Baik izin industri sendiri dan barang-barang kosmetik ini tidak pernah mendapat uji dari balek pom. Bahkan tidak punya izin kemudian dari dinas kesehatan maupun izin edan. Tersangka telah melaksanakan usaha ini kurang lebih 2 tahun. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya menyatakan produk yang dijual oleh tersangka tidak ada tanggal kedaluarsa, sertifikasi, serta izin dari BPOM. Selain itu, tersangka juga menggunakan sejumlah bahan seperti hidrokinan dan tretinon yang penggunaannya bisa berbahaya apabila tidak diawasi oleh dokter. Untuk bahan baku yang digunakan ini sudah masuk di public warming jadi ini tidak boleh ini di larang, digunakan istilahnya itu ada bahan-bahan yang tidak sembarangan kalau penggunaannya itu tidak sesuai dengan aduan dokter itu bisa merusak kulit sama nanti menyebabkan kanker kulit Bahkan dalam pemasarannya yang bersangkutan ataupun tersangka juga mengendos dengan beberapa public figur ataupun artis 6 artis ini juga membantu di dalam proses pengedaran namun sejauh ini bahwa yang bersangkutan kemungkinan tidak tahu tidak tahu karena hanya diminta tolong oleh tersangka untuk membantu meyakinkan para kustomernya bahwa barang ini juga digunakan oleh para public figur Tersangka Karina dicerat dengan Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dengan denda maksimal 1,5 miliar rupiah Dari Surabaya, Jawa Timur Solihul Hadi Turnback Ride Salah satu faktor produk kosmetik ilegal diminati masyarakat karena harganya yang miring alias lebih murah dibandingkan produk resmi Dorongan memiliki wajah putih membuat masyarakat mengabaikan berbagai resiko yang mengintai Kepada reporter Turnback Crime Paradina Amanda dan Amazaki Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM berbagi tips untuk membedakan kosmetika ilegal dan yang resmi Dari lihat fisik atau secara awam agak susah ya untuk membedakan apakah kosmetik ini mengandung merkuri atau tidak dan yang bisa memastikan itu hanya laboratorium tetapi paling tidak yang bisa dilakukan adalah jangan membeli kosmetik yang di tempat bukan konta resmi itu saja kemudian juga harus hati-hati apalagi kalau beli di online itu kan kadang-kadang kita kita coba deh zoom ininya packagingnya kalau packagingnya tidak jelas siapa yang memproduksi siapa yang mengimpor kemudian ingredientnya apa nomor izin edarnya tidak ada kita lihat dulu di packaging kosmetik itu lengkap atau tidak kalau tidak lengkap jangan dibeli karena itu pasti ilegal ya karena tidak mencantumkan label sesuai dengan yang ditentukan kemudian kemudian possibility dia mengandung bahan-bahan produk kosmetik berbahaya dijual bebas melalui media sosial sesat lagi di Turnback Crime menumpas kejahatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati